Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi sama gue Raden Rauf Balik lagi di Youtube channel gue Dan seperti biasa setiap malam Jumat Waktunya gue memberikan tips relationship buat kalian Biar kalian gak dibutakan oleh cinta Biar kalian gak bego-bego amat Kalau lagi jatuh cinta Dan kali ini gue akan memberikan tips yang udah sangat Banyak banget diminta Dari lama banget diminta Dan gue lupa ternyata gue belum pernah bikin tips ini Ini adalah tips move on Ini paling penting Karena banyak banget yang nanya ke gue om Tips move on dong om Tips move on dong om Gue lagi sedih banget om Gue kebayang Gue kebayang dimana rasanya kalo abis putus Itu rasanya kayak hancur berantakan Lu bayang gak sih lu udah membayangkan Lu bakal punya masa depan sama dia Lu udah memikirkan nanti bakal punya rumah dimana Sebelum itu nikah Nikah pake adat apa Nanti berumah tangga dimana Terus lu bakal menua bersama sama dia Punya anak hidup bahagia Terus tiba-tiba Dalam sekejap semuanya hilang Putus Lu sama dia udah gak ada hubungan apa-apa Itu tuh sakit banget tau gak lu Dan rasanya itu Ya sama aja sakitnya Kayak sakit secara fisik Kayak dipukul Bahkan jauh lebih sakit Jadi kalo lu Lu nghadepin orang yang abis putus Lu cuma sekedar bilang Ya udah sih putus doang nanti cari yang lain Gak gitu Gak gitu Bambang Gak gitu Ini tuh gak sesimpel itu Ini perasaan yang udah Gimana ya sakit tau gak Ya bener kayak Hati lu Udah lu percayakan sama orang Bukannya dijaga Jatuh Dibanting Dinyak-inyak Hancur ya Allah Sakit tau gak Abis putus tuh sakit Maka Ya gue tau lah rasanya Gimana rasanya sakitnya abis putus Dan emang gak semudah itu Maka Ngasih tips move on tuh Tidak sesederhana itu gitu Tapi sebelum sampai kesitu Gue akan cerita dikit nih Sebelum gue ngasih tips tentang move on Gue akan cerita sedikit Tahapan-tahapan yang Kita lalui Ketika abis putus Yang pertama itu biasanya Rasanya tuh Sakit Sedih Apalagi Yang putusnya Tanpa kejelasan Itu makin sakit lagi Emang setan Orang yang putusin Tanpa kejelasan Setan emang orang yang main Ngilang begitu aja Nge-ghosting tuh Ya emang kelakuannya kayak Ghost Ghost Setan Putus aja baik-baik Rasanya sakit Ini diputusin Tanpa penjelasan apa-apa Ada fase Dimana kita mencari jawaban Mencari Jawaban atas pertanyaan Kenapa 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 gue diputusin Kenapa sih Salah gue apa Gue kurang apa Tapi gue kasih tau Sampai titik ini Lu Mau mencari jawaban Ke siapapun Kemana pun Itu gak akan Mengubah apa-apa Dan gue kasih tau Lu kalo diputusin Tanpa penjelasan Apa-apa Lu gak salah Apa-apa Emang Dianya aja Yang brengsek Gak tau Sopan Santun Jadi lu Jangan Sampai Lu Sakit sendiri Mencari jawaban Kenapa Kenapa Gak usah Gak akan berguna Apa-apa Intinya Dia brengsek Kayak ninggalin Lu begitu aja Sakit Sedih Sedih itu Gak cuman Lu pas lagi Di kamar Sendirian Tiba-tiba Sedih Lu pas lagi Ngeliat sesuatu Yang manis Lu bisa sedih Ada Cowok sama cewek Lagi mesra-mesraan Manis banget gitu Tiba-tiba nangis Harusnya gue bisa Kayak gitu juga Lagi coba Mau liburan Malah sedih Harusnya gue Liburan kesini Sama dia Tapi udah putus Aduh Itu tuh Momen-momen ini tuh Nyakitin banget Lu lagi dengerin radio Atau dengerin musik gitu Tiba-tiba Kesetel playlist Lagu favorit dia Atau lagu favorit lu berdua Nangis Nangis Nonton TV Nonton Drakor Nonton drama Nonton film Tiba-tiba Ngeliat adegan Keinget dia Ah Itu memang ada Fasenya Lu akan melewati itu Semuanya akan melewati itu Terus lu nanti akan ada Fasenya lagi Lu ngerasa kayak marah Lu denial Enggak Enggak Ini tuh masih bisa diperbaiki Enggak 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 Terus lu marah Sama keadaan Kenapa sih Kenapa sih Nggak adil Gue tuh udah jagain hubungan ini Baik-baik Gue tuh udah ngorbanin semuanya Gue udah berjuang Mati-matian Jagain hubungan ini Kenapa sih harus putus Ini semua tahapan-tahapan Yang akan dilewatin Orang yang baru putus Dan itu hal yang wajar Itu akan berjalan Bisa berhari-hari Bisa sampai berminggu-minggu Nanti abis dari situ Lu akan mulai mencari Distraction Fase selanjutnya Lu akan mulai mencari Apa ya Kalau gue bilang tuh Mencoba mencari pelarian Lu main Sama temen-temen lu Happy-happy Lu liburan Jalan-jalan Mencoba untuk Mencari kesibukan yang lain Biar gak terlalu fokus Sama yang ini Ya gak apa-apa Lu karaokean Sama temen-temen lu Nyanyi-nyanyi Terus tiba-tiba ada Satu lagu yang bikin Kayak inget lagi Nangis lagi Ya gak apa-apa Nikmatin aja proses-prosesnya Memang kayak gitu Gue jadi inget Ada satu temen gue Dia kalau lagi sedih Gak putus nih Lagi ribut Sama pasangannya Dia tuh ngajak temen-temennya Buat karaokean Jadi kita udah paham Kalau ada orang ini Ngajak karaokean Wah lagi berantem nih Dia sama pasangannya gitu Karena dia pelampiasan Di karaokean tuh Nyanyi yang sedih-sedih Teriak-teriak Wah kenapa-kenapa gitu Udah dilampiaskan Disitu aja gitu Ya gak apa-apa Itu kan Distraction tadi gitu Nanti Setelah tahapan itu Biasanya Seseorang akan mulai Mencoba untuk membuka diri Udah mulai untuk Mencoba membuka diri Terus ketemu Sama orang-orang baru Mencoba untuk menjalani Sama orang-orang baru Tapi Seringnya gini sih Masih Masih keinget sama mantan kan Terus secara gak sadar Ketika kita ngejalani Sama orang baru ini Secara gak sadar Kita tuh kayak Ngebanding-bandingin gitu loh Dulu kalau sama mantan aku tuh Manis banget Pas kayak gini tuh Dia udah tau Aku bakal mesen apa Terus dia yang mesenin aku Dia nganterin aku pulang Dia Dia izin sama orang Tua aku Pas lagi jemput Kok ini enggak ya Lu kayak Secara gak sadar Lu punya standar-standar Yang di mantan lu itu udah Udah tercipta Dengan begitu baik Terus lu ketika ketemu Sama orang baru Lu menerapkan standar lu Minimal lu harus kayak mantan gua dong Gue gak mau Turun Mencari orang yang Gak sebaik mantan gua gitu Memang Emang kayak gitulah Ya ada yang ketemu Yang brengsek juga Tapi Gak Gak sedikit juga ketemu Orang-orang baik Tapi lu harus sadar Ketika di proses ini Gak bisa lu Langsung Mencari Pengganti dia gitu Karena gua takutnya Ini masih proses Lu belum berdamai Dengan diri lu sendiri Ini masih proses Lu Pelarian gitu Lu cuman pengen Biar gak Mikirin mantan lu Terus lu Nyari pelarian Ke orang lain Bahaya Karena lu belum pada Proses berdamai Dengan diri sendiri Jadi gini Ketika lu ketemu Sama orang yang baik Belum tentu dia cocok Sama lu Dan lu juga harus bisa Berdamai dengan diri lu sendiri Nah Ketika mulai dengan Mulai Mencoba Membuka hati ini Biasanya Biasanya Proses selanjutnya itu Entah ketemu Orang-orang yang Kadang Bikin kita Ngebandingin sama mantan Atau bahkan ketemu Orang yang Mirip sama mantan kita Atau Mantan kita Yang ngontak kita Lagi Lu Kebanyakan Eh lu Pernah gak sih Gue rasa Pasti Lu pernah ngerasain Lu udah mencoba Mati-matian Buat move on Terus tiba-tiba Mantan lu Ngechat lu lagi Ini kemungkinannya Ada dua Mantan lu Ngechat bilang Hai Apa kabar Kamu gak kangen aku Aku kangen kamu Lu kebanyakan gak sih Lu udah Mati-matian Mau mencoba move on Terus mantan lu Tiba-tiba ngechat Hai Aku kangen kamu Runtuh Semua pertahanan Ya Allah Jangan kan bilang Aku kangen kamu Bilang hai Apa kabar Itu udah langsung Runtuh semua pertahanan Move on Ya mending Kalau kayak gitu Ini ada yang Lebih sakit lagi Bos Kita udah Mati-matian Mau move on Terus tiba-tiba Ketemu sama dia Atau gak Gak sengaja Ngeliat postingan dia Ternyata dia Udah punya pasangan baru Ya Allah Putus itu sakit Tapi Menyadari Mantan kita Udah punya pasangan baru Itu sakit lagi Tau gak Sorry ya Gue agak emosional Karena Gue pernah ngerasain Itu semua Sakit Nanti Proses selanjutnya Setelah itu Baru Lu akan Berproses untuk Mulai berdamai Dengan diri sendiri Lu mengenal Siapa diri lu Dan lu akan Lebih fokus Untuk mencintai Diri lu sendiri Love yourself first Itu tadi adalah Tahapan-tahapan Yang biasa dilalui Oleh seseorang Ketika habis putus Nah sekarang Gue akan kasih tau Tipsnya Untuk lu Bisa melewati itu Semua dengan lancar Dan bisa mempercepat Proses Lu berdamai Dengan diri lu sendiri Yang pertama Adalah proses Penerimaan Lu harus Menyadari Ini Lu akan Mengalami hal-hal Kayak tadi Sedih Terus denial Marah Gak apa-apa Tapi lu harus Sampai pada level Penerimaan Lu harus Menyadari Ini memang Agak berat ya Karena Tipis-tipis Mengikhlaskan Gitu Karena lu harus Menyadari bahwa Lu sama dia Udah bukan siapa-siapa lagi Lu harus menerima bahwa Tidak semua hal Yang ada Dalam hidup kita itu Harus sesuai Dengan yang kita mau Karena diatas kita Ada kekuatan yang luar biasa Ada rencana yang jauh lebih baik Untuk kita Rencana dari Allah SWT Jadi Kayak gini loh Kita harus sadar bahwa Kita bisa berencana sebaik mungkin Tapi kalau jalannya udah Ditentuin dan jalannya lain dari itu Ya kita harus terima Jadi kita harus sadar bahwa Tidak semua relationship itu Bisa berakhir indah Karena beberapa itu Memang yang terbaik itu adalah Pisah Jadi Gak bisa kita memaksakan Hubungan ini Gak bisa Lu harus menerima itu Ini tuh memang Jalan terbaik Buat kalian berdua Ya harus pisah Lu harus menerima itu Biar Biar lu gak ada Dalam hati lu tuh Gak ada rasa harapan Untuk kembali lagi Lu masih berharap Untuk bisa balikan lagi Itu bahaya Gue tekankan sekali lagi Ketika proses move on Harapan Adalah musuh Terbesar lu Jadi ketika lu mau move on Lu mau berharap Lu masih berharap Bisa balikan sama dia Selesai proses move on lu Karena Lu harus Stop Berharap Lu harus menerima bahwa Lu sama dia udah bukan Siapa-siapa lagi Lu sama dia Udah mencoba yang terbaik Dan ternyata Jalan yang terbaik Adalah pisah Dan lu harus sadar Dan menerima bahwa Setelah pisah Dia berhak Melanjutkan hidupnya Lu pun juga berhak Melanjutkan hidup lu Untuk bertemu dengan orang baru Untuk melanjutkan hidup lu Berproses Memperbaiki diri Memprioritaskan sesuatu di hidup lu Misalnya lu ngejar pekerjaan Atau fokus ke keluarga lu Atau fokus ke keluarga lu Karir Semua komunikasi Komunikasi tentang Dengan dia Lu harus stop semua komunikasi Dengan dia Tapi kan Tapi kan om aku masih mau berteman Aku pasti pengen baik-baik Sama dia Ada waktunya Tapi bukan ketika Lu pas habis putus Karena kenapa Lu harus menyadari tadi Lu harus menerima Bahwa lu sama dia Udah bukan siapa-siapa lagi Kalau misalnya lu masih Terus-terusan kontak-kontakan Sama dia Gak akan ada Batas yang tegas Untuk menyadari lu sama dia Antara masih punya hubungan Sama udah gak ada hubungan Kalau lu habis putus Lu masih kontak-kontakan Kontak-kontakan Nanti sedikit-sedikit Kesenggol nostalgia lagi Sedikit-sedikit Ketemu lagi Balik lagi Lu masih ada harapan lagi Untuk bisa balikan lagi Selesai move on lu Tapi Gini Lu selesain Lu putus hubungan sama dia Putus semua komunikasi sama dia Sampai pada tahap tertentu Sampai pada waktu tertentu Misalnya Berapa? Sebulan Dua bulan Gak apa-apa Sampai lu bisa berdamai Dengan diri lu sendiri Lu bisa menerima Kondisi dan sadar Bahwa lu sama dia Udah bukan siapa-siapa lagi Abis itu Lu mau temenan lagi Silahkan Tapi Harus ada waktu Untuk lu Stop komunikasi sama dia Ketika gue bilang Stop komunikasi Stop kontak-kontakan Whatsappan Telepon-teleponan Stalking dia Di sosmed Semuanya stop Segala macam chat History Lu sama dia Hapus barang-barang Dari dia Buang Kalau gak lu umpetin Kasih siapa Biar lu gak ketemu lagi Udah selesai urusan lu Sama dia Nanti Nanti ketika lu udah bisa berdamai Dengan diri lu sendiri Lu udah mengikhlaskan dia Lu mau temenan lagi Sama dia Silahkan Yang salah adalah Orang bilang Mau temenan Sama mantannya Tapi Lu gak sadar Lu masih belum bisa berdamai Dengan diri lu sendiri Lu masih belum paham Kalau lu sama dia itu Udah bukan siapa-siapa lagi Akhirnya Sedikit-sedikit Nostalgia lagi Mikirin Mau balikan lagi Masih ada harapan lagi Gak selesai-selesai Move on lu Itu yang kedua Yang ketiga Kembalilah Menghabiskan banyak waktu Dengan keluarga Dan temen-temen lu Dan sahabat lu Karena gini Ketika Lu menjalin hubungan Sama seseorang Waktu lu Akan banyak tersita Dengan pacar lu Dengan pasangan lu Tapi ketika lu udah Putus Salah satu hal Yang bikin lu sedih adalah Ketika lu sendiri Terus lu mikirin Harusnya aku sama dia Ketika lu jalan sendiri Lu mikir Kalau ada dia Pasti lebih happy deh Ketika lu sendiri Lu mikir Biasanya ini sama dia Nih yang nganterin aku Sedih lagi Sedih terus Sedih terus Makanya Waktu-waktu yang tadinya Lu habiskan dengan dia Sekarang baliklah Ke temen-temen lu Ke sahabat lu Ke keluarga lu Happy-happy sama mereka Main sama mereka Bangun support system Karena lu sadar gak sadar Orang tua lu Keluarga lu Temen-temen lu Sahabat lu Itu adalah support system Terbaik Yang selalu ada buat lu Tapi kadang-kadang Elunya yang gak sadar Balik ke mereka Mereka pasti akan support lu Tips yang terakhir Untuk move on adalah Love yourself Menyadari Betapa berharganya Diri lu sendiri Caranya gimana Mulailah dengan cara Dengan sesimpel Lu memanjakan Diri lu sendiri Lu ngelakuin hobi lu Lu jalan-jalan Lu punya passion Kejar Lu pengen Belajar sesuatu Yang baru Lakuin Lu pengen Nyoba hal baru Lakuin Lu pengen Ketemu sama orang-orang Baru Kerjain Karena Secara gak sadar Ketika kita Terus meng-improve Terus memperbaiki Diri Lama-kelamaan Kita akan menyadari Oh ternyata Kita tuh berharga Jadi pada dasarnya Kita harus menyadari Kalau diri kita tuh Berharga Dengan begitu Kita akan Lebih menghargai Dan lebih sayang Sama diri sendiri Karena balik lagi Gimana Lu bisa sayang Sama orang Kalau lu belum bisa Sayang sama diri lu sendiri Jadi ketika Lu udah mulai Prosesnya berdamai Dengan diri lu sendiri Udah bisa menerima Sekarang Sekarang waktunya Lu sayang Sama diri lu sendiri Ini bukan tentang egois Karena pada akhirnya Yang bisa diandalkan Cuma diri lu sendiri Ketika Ketika sedang berproses Untuk memperbaiki diri Berproses Menyayangi diri sendiri Bukan tidak mungkin Di tengah perjalanannya Di tengah perjalanan lu nanti Lu akan ketemu sama Seseorang Yang bisa melengkapi lu Karena mau gue sampaikan Disini adalah Jangan Hanya sibuk Untuk mencari pasangan Tapi sibuklah untuk Memperbaiki diri lu Memperluas wawasan Memperbanyak pengalaman Nyobain hal baru Intinya buat Memperbaiki diri Nah Dalam perjalanannya itu nanti Ketika waktunya udah tepat Lu akan ketemu sama orang yang tepat Dan lu akan sadar bahwa Lu itu berharga Dan lu gak akan lagi Ngerasa ketergantungan Sama seseorang Karena lu udah ngerasa Lu bisa mandiri Itu baru Udah move on Udah bisa berdamai Dengan diri sendiri Udah makin sayang Sama diri sendiri Gitu dong Nah Buat kalian Yang merasa ini berguna Share ke temen-temen kalian Yang mereka butuh Buat move on Oke Seperti biasa gue jelasin Tujuan gue bikin konten ini adalah Untuk sharing ke kalian Biar kalian gak Buta oleh cinta Jadi please support gue Support gue gampang Dengan cara klik subscribe Like, comment, and share Jangan lupa Share ke temen-temen kalian Yang butuh move on Atau lu punya tips yang lain Sampaikan di kolom komentar Lu mau gue bahas tips apa lagi Di next Tips relationship Sampaikan di kolom komentar Sampai jumpa Minggu depan Ciao Ciao Sampai jumpa